Intro Dilalui beberapa anak sungai yang bermuara ke Laut Jawa Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi dengan kehidupan pesisir sungai yang terus bertahan di Indonesia Tidak hanya sebagai tempat sumber mata pencaharian Sungai-sungai di Banjarmasin juga menjadi jalur dan sarana transportasi penting bagi warga seperti Pasal Lahudin ini Tentu saja, Klotok menjadi alat transportasi Pasal Lahudin untuk berpergian sehari-hari Baik mencari ikan ataupun mengunjungi kerabat yang ada di sepanjang aliran sungai Martapura ini Kalau Pasal Lahudin mau mengunjungi saudara Maka ulun mau ke tempat Pak Rahmat untuk mengolah buah Sao Manila yang tadi sudah diambil Ternyata Sao Manila tidak cuma berkulit hijau seperti yang ulun putih tadi Warnanya ungu terang, rasanya juga manis seperti ulun ya Pak Ternyata ada dua jenis Sao Manila yang tumbuh di sini Yang berkulit hijau dan yang berwarna keunguan Kata Pak Rahmat, yang kita pakai ini buah yang sudah masak, jadi daging buahnya yang sudah lembut Karena kami hanya akan menggunakan bagian daging buah yang lembut Jadi kita belah dua buah Sao, lalu isinya dikerok menggunakan sendok Kata Pak Rahmat, bijinya harus timbuan karena rasanya tidak enak Untungnya, buah Sao Manila yang sudah masak, getahnya tidak banyak Jadi tangan ulun lebih aman, bebas getah Sebelum dimasukkan ke dalam adonan, daging buah Sao harus dihancurkan terlebih dahulu Biar mudah bersatu dengan bahan lainnya Caranya sih mudah, cukup dengan ditekan-tekan dengan sendok sampai hancur Adonan kue bingka terbuat dari campuran gula pasir dan telur yang dikocok sampai mengembang Campuran kedua bahan ini akan membuat adonan menjadi lebih lembut dan mengembang Serta manis tentunya Pak, ini sudah belum? Sudah ya, sudah dong Sudah ya? Terus ngapain lagi nih? Nah, ikan terus akan ngocok Aku mau manasi loyang kok Gampang-gampang susah ternyata membuat adonan ini biar mengembang Selanjutnya, tambahkan tepung terigu sebagai pemadat adonan kue bingka Untuk 2 loyang kue bingka butuh sekitar 8 sendok jumlahnya Sebenarnya tidak ada takaran khusus sih, cuma dilihat adonannya saja Kalau sudah cukup kental berarti adonan sudah pas Terakhir dan yang paling penting, ini dia daging buah Sao Manila yang sudah dihaluskan tadi Aduk-aduk terus sampai merata, karena kita menggunakan sao yang ungu Jadi warna adonannya menjadi lebih cerak Jadi ungu Pak ya? Eh, buah naga ya warnanya? Nah, ini dia cetakan kue bingka khas Banjar Unik ya? Cetakannya terbuat dari besi kuningan berbentuk kelopak bunga Sebelum adonan masuk, cetakan harus dipanaskan terlebih dahulu Dengan memberikan minyak sayur yang cukup banyak Selain itu, cetakan ini nantinya juga akan ditutup dengan plat besi yang juga harus dipanaskan Tujuannya agar saat dimasak bagian atas adonan Juga terkena panas sehingga adonan kue bingka tidak perlu dibalik Jika cetakan dan penutupnya sudah panas Kita tinggal masukkan adonannya Tuang adonan hingga memenuhi 3 perempat bagian loyang Tutup loyang dengan plat besi panas Setelah itu, kita tinggal menunggu sekitar 25 menit sampai bingka matang Nah, lihatlah loyang tidak perlu dibalik Karena bagian bawah adonan mendapat panas dari kayu bakar Sementara bagian atasnya mendapat panas dari penutupnya Nah, ini masak sudah nih Nah, udah masak ini Wah, ini bosok ini Nah, taruh di bawah tutupnya Kue bingka merupakan salah satu pangan tradisional khas banjar yang paling ulun suka Kue bingka biasa hadir di bulan puasa, hari raya hingga pesa adat banjar Soal rasa, kue bingka tidak kalah manis dari ulun Jangan ditambah buah sawo manila ini Kue bingka favorit ulun ini semakin nyaman Rasanya manis dan aromanya harum Karena Allah memberikan banyak manfaat Kota Banjarmasin dilalui beberapa sungai besar dan kecil Salah satunya, Sungai Banjar Kecil Atau biasa disebut Sungai Martapura Jadi tidak heran kalau banyak warganya yang bermukim di sepanjang aliran air yang bermuara ke sungai Barito ini Bu, Assalamualaikum Assalamualaikum Lagi makan apa bu? Makan sawo Oh, sawo Gun, jual buahnya bawa sawo manila nih Banyak banget buahnya tadi habis ngetik di anung, di pohon Kenapa? Karena kalau wadai Bagi-bagi lah Wah, ini nyata ya bagi-bagi kenak Wadainya wadai anung sesunduk lawang Banyak bola di sana Kenapa ingin merasaknya bola? Iya Jumur misi bu Iya Jumur Nah, ini ibu Asnah yang pandai mengolah buah sawo untuk dibuat menjadi kue sunduk lawang Dalam bahasa banjar, sunduk lawang berarti palang pintu Disebut begini karena kue akan dibentuk menyerupai palang pintu Buah sawo yang sudah matang harus dikupas terlebih dahulu Untungnya, buah yang sudah masak ini tidak banyak getah Jadi bisa santai membuang kulitnya Oh ya, untuk membuat kue sunduk lawang Kita membutuhkan santan kelapa sebagai penyatu adonan Umumnya, wadai atau pangan tradisional banjar banyak menggunakan santan Sebagai pencampur adonan sekaligus pemberi rasa gurih Tidak berlebihan memang, mengingat Indonesia adalah negara tropis yang kaya ragam jenis bungu dan rempah yang bisa dimanfaatkan sebagai racikan, masakan, dan makanan tradisional Dari parutan kelapa yang sudah tua, akan didapat hasil perasan santan yang kental Kalau buah asnah sudah menyelesaikan tugasnya memarut kelapa Sekarang, ulun yang menghaluskan buah sawonya Tujuannya agar didapat tekstur buah yang halus seperti bubur sehingga mudah diadon dan dicampur dengan bahan lain Karena buahnya juga sudah masak, jadi memarutnya tidak terlalu sulit Kalau begini sih mudah bu Bu, ini sudah bu, ini parut mah bu Nah, sudah Untung dah berataan Oke, kita masak dulu itu Dimasaknya kayak apa? Masak pakai gula, pakai banyu sedikit Dianak mana bu? Buat dam rinjing di situ, kan Buat dam rinjingnya bu lah Jika semua bahan sudah siap, saatnya meracik bahan Adonan kue sunduk lawang terdiri atas dua bagian Yang pertama, kita harus memasak hasil parutan buah sawo menjadi selai Untuk itu, sebelum dimasak kita campur dulu gula pasir dengan halusan buah sawo sampai merata Kedua campuran ini dimasak sampai gula larut dan menjadi selai buah Nah, campuran bahan yang kedua terdiri atas tepung beras, tepung kanji, dan tentu saja santan kelapa Semua bahan diaduk-aduk rata dan tepung tidak mengupang Bu, ini sudah masak belum? Kira-kira sudah tuh yut, angkat aja tuh Sudah ya, angkat ya Kalau selai sudah matang, tinggal diangkat dan lanjut memasak adonan tepungnya Pemasakan tepung dan santan ini akan menghilangkan sekitar 50% air santannya sehingga didapat bubur tepung Agar tampilan wadah ini lebih menarik, jangan lupa menambahkan pewarna makanan Kita bisa ekstrak pandan untuk mendapatkan warna hijau, kunyit, atau stroberi untuk mendapatkan warna merah seperti yang kami pakai Semua boleh, sesuai selera saja Kalau bubur tepung sudah jadi, tinggal diangkat dan dicampur dengan selai buah sawo manila tadi Wih, aromanya harum Warna juga bagus bu Kata bu Asnah, campuran kedua adonan belum bisa dimakan karena harus dibungkus terlebih dahulu agar mudah dikukus Nah, ini tugas yang tampak mudah tapi sulit dilakukan Karena nama kuenya Sunduk Lawang Jadi kita harus membungkusnya menyerupai palang pintu yang panjang Kita contoh bu Asnah ya Kue tradisional ini umumnya disajikan dalam beragam kegiatan adat dan pesta kami warga suku Banjar Jadi wajar kalau para ibu-ibu Banjar pintar membuat kue yang bercita rasa manis ini Hahaha, maaf kalau bentuknya masih berantakan bu Nah, tuntung sudah kita yutai Nah, habis dah Langsung buatlah Iya, kukus Buka tutupnya juga Nah, semua adonan sudah dibungkus kita tinggal mengukusnya Dengan memanfaatkan uap air kukusan Adonan kue Sunduk Lawang yang masih lembek akan menjadi lebih padat sehingga lebih enak untuk dinikmati Pengukusan juga akan membuat selai buah sawo manila bercampur dengan bubur tepung hingga rasanya akan semakin kuat Cukup 20 menit saja, kue Sunduk Lawang siap santap Sip Martakura merupakan wilayah yang keada terlalu jauh dari ibu kota Banjarmasin Hanya berjarak sekitar 40 km saja Dari sini perjalanan ulun mencari hasil kekayaan alam yang bermanfaat bagi keragaman kuliner khas Banjar dimulai Nah, panas-panas kaya ini pas sekali kalau ulun ketemu dengan pohon besar yang teduh dan ada buahnya Ulun memang belum pernah melihat pohon buah mentega Pak Ai Apalagi makan buahnya, jadi agak norapalah Kata Pak Samsudin, buah mentega biasanya berbuah setahun sekali Dari batang kayunya yang lurus dan berdaun hijau besar ini akan keluar buah pada ujung tangkainya Untunglah, warna buahnya cerah jadi mudah mencari letaknya yang tersembunyi di balik daun Yang dapat dimanfaatkan adalah buahnya untuk dikonsumsi segar dan juga batang kayunya sebagai bahan bangunan dan kerajinan Tapi ulun masih ngalih, mengenali seperti apa buah yang masak Oi Ngi, jarpa Samsudin, pas memetik buah mentega kita harus hati-hati karena permukaan kulit Banyak banar bulu halus yang bisa mengolah gatal Udah habis nih Pak buahnya Ya habis sudah, tuh hanya menang anum masih ada lagi Oh, bisa dimakan apa yang anumnya Pak? Ya kok wajah diambil itu Ini pucuknya gila masih ada, bagus-bagus kalau dimakan ini Pucuknya bisa dimakan? Bisa Oh belum gak Pak, turun hanya tahu kalau daunnya juga bisa dimasak Jadi yang diambil adalah tunas daun muda dari buah tropis ini Sekilas, daunnya mirip daun kesemek, tapi ukurannya lebih besar Terimakasih banyak lah Pak, ulun jadi kadang sabar gasan makan alahan buah mentega Selamat pagi Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bu, empat duduk bu Iya aja duduk Ini buah mentega bu ay Oh iya kak Gih, gak ada abis mengetik di pohon Mulai mana nih? Ulun kak, tadi di sana, di kampung mengetik pohonnya Lapar bu ay Lapar kak Kau udah masakan lah bu? Bisa nih, harum mana na? Kau udah lapar bu? Bisa diolah wadah, bisa diolah makanan kita siang makan pepes iwak Pepes iwak? Bisa lah pakai ini? Bisa di situ Masa anak mau masak iwak Masa anak mau masak iwak Siap bu, ulun memang lagi mahadang Bu Yayen, gasan makan Eh gasan bantu masak maksudnya Kalimantan Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia Yang kaya akan hasil ikan sungainya Karena itu, di Banjar ada berbagai jenis olahan ikan Salah satunya pais Nah, bersama Bu Yayen Kami juga akan memasak pais Tapi tenang, ini bukan sembarang pais Tapi ini adalah pais buah mentega Untuk dimasak, kita menggunakan buah yang masih muda Selain teksturnya yang masih keras Buah yang muda juga masih berasa segar Jadi cocok dimasak pais Buah yang dikupas, langsung diiris memanjang Biar mudah dibungkus dan dicampur dengan bahan lainnya Kita membutuhkan dua jenis bumbu Yaitu bumbu halus dan bumbu iris Bu Yayen menyapakan bahan dan bumbu yang akan diiris Yang terdiri dari belinding, walu, dan tomat Oengji Gahasan menengkapi masakan ini Bu Yayen juga menambahkan irisan ikan patin Biar komplit gizi sayur dan lauknya Selain itu, juga ditambahkan irisan cabai besar Semua bumbu iris tinggal dicampur dalam panci berisi potongan ikan Nah, kalau urusan iris mengiris Diselesaikan lawan Bu Yayen Amunulun yang bertugas menghaluskan bumbu-bumbunya Ada bawang merah, kunyit sampai jahe diulep bersamaan Ada jua serai, cabai dan kemiri serta garam Bumbu sebanyak ini pasti bisa membuat rasa pais buah mentega semakin nyaman Ini sudah Bu, terus apa lagi? Ini masukkan ikannya di sini Ikan sama sayur ya Bu Iya, masukkan di situ dulu Semua ya Bu Habis itu, semua bumbu diaduk sampai tercampur rata Perpaduan bumbu yang dihaluskan dan yang diiris akan membuat pais sayur buah mentega ini semakin kaya rasa Irisan buah mentega harus dipastikan terkena bumbunya agar meresap sehingga menghasilkan rasa yang mantap Kalau sudah, tinggal kita bungkus seperti pais pada umumnya Kita cukup memastikan semua bahan tertutup rapat dengan daun pisang jadi aman saat dimasak Pengukusan pais buah mentega membutuhkan waktu sekitar 20 menit Dan api harus dijaga agar tetap menyala Kata Bu Yayan, pengukusan akan membuat semua bumbu meresap ke daging buah sehingga menghasilkan rasa dan aroma yang nyaman Selesai dikukus, bukan berarti sudah bisa dimakan Ternyata paisnya masih harus dibakar lagi Kata Bu Yayan, tujuannya untuk memastikan agar tekstur masakan lebih kering Kalau membakarnya jelas lebih cepat dari mengukus Karena isi masakan sebenarnya sudah matang Kalau daun pebungkus luar sudah agak-agak terbakar Artinya pais sudah bisa diangkat Ayo makanan semuan Menikmati nyamannya pais buah mentega di danau seharan ini sangatlah nikmat Aroma buah mentega yang harum Ditambah perpaduan bumbu yang kaya rempah membuat makan siang kami hari ini lebih istimewa Di kawasan pasar yang berbatasan langsung dengan kota banjar baru ini Alat transportasi sejenis becak motor atau bentor masih jadi andalan untuk membawa berbagai jenis barang Masih dengan buah mentega, Ulun kali ini akan membuat makanan lain yang kadakalah nyamannya Kita masaknya gimana? Itu kupasi lah Eh di kupasi? Eh di kupasi, bahwa itu dihirisi Tawaran Bu Siska untuk membuat kue lempeng khas banjar dengan buah mentega sangatlah menarik Ulun sebenarnya sudah pernah makan kue lempeng Tapi belum pernah mencoba yang ada buah menteganya Sesuai arahan Bu Siska, buah mentega yang sudah masak harus dikupas terlebih dahulu Aroma buah asli Filipina ini sangatlah harum Jadi jangan ditanya soal rasa Bu Kok beda ya rasanya? Ya Rasanya sama mentega Hahaha Ulun pikir sama Bu Ai Biar lebih abdol makanya ulun rasai apakah mentega untuk masak ini sama dengan buah mentega yang ulun petik Eh ternyata lainan Untuk membuat kue lempeng, kita juga membutuhkan kelapa parut biar ada rasa gurih gurihnya Kata Bu Siska, yang digunakan kelapa yang tidak terlalu tua Kalau bagi Bu Siska adonung kue lempeng ini cukuplah sederhana Tapi tetap aja bagi ulun membuat kue itu pekerjaan yang ngalih Hahaha Begini cara membuat adonannya Semua bahan yang sudah disiapkan seperti tepung beras, kelapa parut, telur, dan air tinggal dicampur-campur sampai rata Kata Bu Sis, banyaknya air dikira-kira pakai perasan saja Soalnya kita mau membuat adonan yang tidak terlalu encer Untuk menambahkan rasa manis, baru ditambahkan gula pasir Ini bahan bentuknya diapain? Masukkan sini Oh dimasukkan? Sambil dadukku ya Kalau sudah tercampur, barulah potongan buah ditambahkan Dan adonan diaduk-aduk kembali Biasanya kue lempeng berwarna putih serupa tepung Tapi kali ini kita tambahkan warna-warna makanan agar lebih menarik Kita akan membuat dua adonan dengan warna yang berbeda Jadi adonan kita bagi menjadi dua bagian Satu adonan berwarna hijau Dan yang lainnya berwarna ungu Sip! Semua sudah rata, saatnya kita masak gula Itu diapain Bu, rinjingnya? Dipanasi dahulu nih Oh, dipanasi pakai mentega? Oh alah Loh itu kenapa sih rinjingnya yang kecil pakenya? Nah, biar kita bagus nih Jadi di sini halus-halus Supaya bagus adonannya Memasaknya menggunakan kuali kecil Kue lempeng sejatinya kue tradisional suku Banjar Masukkan adonan secukupnya Kemudian dipipihkan dalam rinjing atau kuali Selama dimasak, adonan dibolak-balik jangan sampai gosong Jadi pembuatannya memang sederhana Memasaknya mirip seperti menggoreng telur Kalau adonan bagian bawah sudah matang, tinggal kita balik Tidak ada aturan baku, bentuk dan banyaknya adonan sekali masak Semua sesuai selera kita Oh iya, agar lebih harum dan gurih Kita menggunakan mentega atau margarin Kata Bu Siska, ini akan menghasilkan gorengan lempeng yang kering dibandingkan jika menggunakan minyak Ini kue lempengnya sering Sering Buat di rumah ya Atau ibu pernah jualan Dari bahan sederhana dengan campuran buah hutan Ternyata bisa juga masukan makanan yang luar biasa Soal rasa tidak perlu diragukan lagi Pokoknya nyaman lah Gujuran lho, kalau Allah memberi banyak manfaat Kawasan Waduk Riam Kanan di Kabupaten Banjar seluas 9.730 hektare ini Merupakan sumber air yang bersumber dari Pegunungan Meratus Dari air waduk inilah Turbin dari pusat listrik pembangkit tenaga air yang kanan Digerakan untuk menghasilkan listrik berkapasitas 30 MW Tapi sayang ada banyak sampah disini Jadi tidak ada salah lho kalau ulun pas mampir membersihkannya Jodi Ya bu Sudah pang berasihinya Sudah kak? Kita masak yuk, masaki wadai Wadai apa? Wadai lapis Nah pas banar, orang lagi lapar bu ay Di atas kak bu, tunggu pula Ayo eh Kalau tangan sudah bersih saatnya membereskan bahan masakan biar cepat matang makanannya Oingji Ujar bunopi kita akan membuat kue lapis pelangi buah mentega Buah yang sudah dimasak dibelah dua Dan dikerok untuk diambil isinya Untuk satu loyang kue butuh beberapa buah mentega saja Tapi kata bunopi kita juga bisa menggunakan banyak buah mentega Kalau handak aroma dan rasa buah menteganya lebih kuat Nah isi buah yang sudah dikeluarkan selanjutnya dipenyet-penyet agar lebih halus Jadi bisa dihasilkan kue lapis yang bertekstur lembut Seperti biasanya, santan kelapa jadi penyatu adonan sekaligus menambah rasa gurih makanan Terima kasih Bu, ini udah cukup belum buahnya? Sudah gitu ya tay Sudah? Oke Diapain lagi dong? Nyampur itu ke adonan lah Oh diapain? Di adonan itu Oh Aku menuntungkan ini dulu lah Kemana ibu? Uruslah sendiri Ini menjarang santan dulu Adonan kue lapis cukup sederhana Tepung beras diaduk dengan gula pasir Dan satu butir telur sebagai pengembang Semua bahan selanjutnya diadon dengan santan masak Adonan dibuat cair jadi santan Kita masukkan semuanya Aduk-aduk sampai rata Nah Ini sudah bu Nah sudah rata Nah iya kalau sudah rata dibagi tiga aja yuk tay Dibagi tiga Sama siapa? Emang kita nomor dua? Maksudnya adonannya yang dibagi tiga Oh bagi tiga dimana? Biar kita warnai Kita bari warna kena Karena kita akan membuat kue lapis Tentu saja kita membutuhkan beberapa lapisan kue yang berbeda Untuk memisahkan lapisan kuenya Kita cukup membagi adonan menjadi tiga bagian Dan memberi warna makanan yang berbeda Nah yang paling penting dan kada boleh lupa Adalah mencampur buang mentega yang sudah dihaluskan tadi Sudah rata kan bu? Iya sudah Nah terus apa lagi? Kalau sudah rata? Dikukus Kue lapis akan dicetak dalam loyang aluminium berbentuk bulat Supaya adonan kada lengket pada loyang Sehingga mudah untuk dikeluarkan dari catakan Maka bagian bawah loyang harus diolesi dengan mentega Dan diberi daun pisang sebagai alasnya Terus apa? Dikukus ya? Kita kukus ya Oke siap Bantuin bawah itu Jika semua bahan sudah siap Saatnya gasel mencetak adonan Adonan kue lapis akan dikukus selapis demi selapis Untuk urutan warna yang dikukus terlebih dahulu Itu sesuai selera Kayaknya sudah nih Satu lapisan kue akan dikukus sekitar 15 menit Atau sampai adonan matang dan mengeras Kalau semua lapisan kue sudah padat Dan masak berarti loyang bisa diangkat Nah ini dia wadah lapis mentega Dari warnanya saja sudah kelihatan nyaman Apalagi rasanya hmmm super nyaman Dari bahan sederhana bisa diolah menjadi raga masakan yang luar biasa Dari provinsi Seribu Sungai Ulun Yodi Widani sudah membuktikan betapa alam memberi banyak manfaat